Halo teman-teman, kembali lagi di channel Antoni Lung di kesempatan kali ini kita akan, kemarin ada banyak sekali yang bertanya tentang motor Bison yang suaranya suara moke atau suara 3 silinder Bang, motor lo yang suaranya 3 silinder itu dimana bang? jadi ini ya teman-teman jadi motornya disini ada tapi udah lama gak saya pake ya teman-teman karena kemarin pas motor satunya motor Vario itu agenya rusak, jadi agenya itu saya lepas kemudian untuk agenya saya pasang di agivario ya teman-teman jadi agenya untuk Vario ada disini nah agivario disini teman-teman nanti kita akan mencoba memperbaiki untuk agenya terlebih dahulu nanti akan kita coba untuk tes di Bison, nah sebelumnya kita akan coba dulu bahwa benar-benar agenya ini tidak ada isinya teman-teman kita bisa gini teman-teman sebentar oke kita coba nah ini memang gak ada setrumnya ya teman-teman kalau ada setrumnya itu biasanya langsung ngeceras-ceras gitu jadi ini tidak ada setrumnya maka dari itu kita akan mencoba memperbaiki dari agi kering yang mereknya apa ini ini sudah gantian ya kemarin di Vario ini sudah diganti jadi pakai ini dan untuk agi murah kemarin yang yang punya Bison yang punya Bison itu kemarin sudah saya belikan dan linknya juga ada di deskripsi kalau teman-teman ingin membeli agi yang seperti ini jadi itu sangat rekomendasi sampai sekarang masih bisa saya pakai sudah ada satu tahun yang lalu jadi saya lepas untuk aginya saya pasang di Vario untuk teman-teman yang ingin mencari agi murah silahkan cek link di deskripsi ya teman-teman oke kita lanjut akan memperbaiki kita lanjut ke video selanjutnya untuk teman-teman yang baru menemukan channel ini jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe buat teman-teman yang ingin beli pompa mobil atau motor tanpa kabel bisa dibawa kemana-mana praktis bisa di-charge dan pastinya tidak lagi takut ban kempes di tengah jalan ini solusinya silahkan cek link di deskripsi atau komentar video ini terima kasih 3 2 1 oke teman-teman jadi pertama-tama kita buka dulu untuk akinya untuk penutup akinya ini disini dilarang membuka ya teman-teman tapi ini untuk kita memperbaiki sendiri kita akan buka untuk sekel-sekelnya seperti ini oke kita buka dan disini ada penutupnya teman-teman ini dilem nanti jadi kita juga harus mengelem kembali seperti semula oke kita buka terlebih dahulu ini cukup lumayan sulit untuk membukanya jadi perlu hati-hati ya teman-teman selamat menikmati oke jadi sudah terbuka seperti ini nanti akan kita buka juga untuk penutup-penutupnya seperti ini kalau teman-teman punya sarung tangan yang karet teman-teman bisa memakai sarung tangan ya teman-teman karena air dari ini aki ini berbahaya untuk berbahaya bagi apa kulit teman-teman kita coba lihat untuk air aki-nya ternyata habis ya teman-teman jadi meskipun ini aki kering tapi nyatanya di dalamnya aki ini juga ada ano teman-teman apa itu namanya juga ada airnya jadi kita akan isi untuk air aki ini teman-teman bisa membeli untuk air zur seperti ini ini harganya murah teman-teman teman-teman bisa cek juga untuk link-nya saya taruh di deskripsi ya teman-teman untuk link-nya seperti ini oke lanjut kita akan isi untuk air aki-nya dengan air aki zur seperti ini oke kalau teman-teman yang penasaran ini ini apa ini obeng ya teman-teman ini obeng obeng 8 jadi 1 jadi ini ada mata obengnya ini 8 kemudian disini juga ada senternya tapi tidak saya pasang baterai disini nah disini ada baterainya jadi kalau teman-teman darurat kalau malem-malem kita bisa pakai ini obeng ada beberapa bagian disini enak banget untuk keadaan-keadaan darurat kita bisa memakai obeng ini isinya banyak banget ya teman-teman ini harganya murah sekali pokoknya teman-teman silahkan cek di deskripsi video ini ya untuk pembelian-pembelian dari barang-barang yang kita tampilkan di video ini sudah ada di deskripsi oke lalu kita persiapkan untuk alat suntikan seperti ini nanti buat memasukkan air surnya ke dalam ini ke dalam apa ke dalam akinya seperti ini nanti kita coba cek berapa isinya ya pokoknya nanti kita kira-kira saja agak ada isinya gitu ada isinya ya mungkin misalkan penuhnya segini nanti kita isi agak di bawahnya gitu oke kita coba kita cari wadah dulu ya teman-teman oke jadi disini kita sudah mempersiapkan wadah yang dari kaca dari gelas seperti ini gelas kaca kita masukkan untuk air surnya di gelas ini oke kemudian kita isi untuk air akinya dengan menggunakan suntikan seperti ini kita coba isi dengan satu-satu seperti ini terlebih dahulu selamat menikmati oke ternyata isinya satu suntikan seperti ini sebenarnya cukup ya teman-teman tadi saya coba lagi ternyata malah full jadi kita kurangi lagi tadi nah ini oke sekarang selanjutnya kita ini untuk akhirnya nanti kita cas dulu ya teman-teman oke apakah ada reaksinya bila kita mengisi ini coba kita tes oke ternyata belum ya teman-teman masih belum bereaksi atau belum ada setrumnya kita mencoba untuk mengecas ini dengan menggunakan cas murah saja oke kita cas terlebih dahulu ya teman-teman oke teman-teman jadi disini saya sudah mempersiapkan untuk cas akinya yang seperti ini ini kurang lebih nanti kita akan mengecas dengan alat seperti ini cas ini murah harganya kemarin saya beli cuma berapa ya 30 ribu kurang lebih jadi ini sangat enak sekali buat ngecas apalagi kalau teman-teman punya aki sewak itu kalau teman-teman gak bongkar teman-teman bisa mengecas dulu dengan casan aki seperti ini ini harganya 30 ribu teman-teman bisa cek juga untuk linknya di deskripsi oke kita nyalakan dulu kita colokkan ke colokan listrik nah maka akan seperti ini tampilannya nah untuk pengecasannya teman-teman jangan salah untuk yang hitam ini kita pasang di sebelah kiri atau di minnya seperti ini nah seperti ini kemudian untuk yang kanan atau yang merah kita pasangkan disini nah untuk mengetahui apakah ini masuk apa tidak kita kinikan terlebih dahulu kita konsletkan kita pasang kita cabut untuk untuk setrumnya maka disitu sudah terlihat disini nyala berarti masuk kita colokkan kita colokkan lagi untuk casan agi seperti ini oke jadi sebenarnya indikatornya ini harusnya berjalan tetapi ini tidak berjalan kemarin saya coba saya kira aginya rusak ternyata saya biarkan nyala seperti ini sampai kurang lebih ada 5 jam ternyata aginya ngisi yaitu di agi saya yang itu yang baru yang saya pasang di vario yang kemarin kita pasang di bison yang mereknya itu akibat jadi kita cas seperti ini kalau teman-teman teman-teman punya agi baru atau agi sebelumnya tadi belum pernah kita bongkar kita coba dulu di cas seperti ini selama kurang lebih 5-8 jam tergantung kapasitas nanti 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 kalau aginya normal pasti langsung sembuh teman-teman jadi gak perlu kita bongkar bongkar gak perlu kita pasang apa ini gak perlu kita isi-isi air langsung saja itu langsung bisa karena kemarin ini sudah saya tes seperti itu 8 jam gak bisa jadinya saya bongkar seperti ini oke untuk kelanjutannya kita skip saja nanti apakah agi ini bisa dipakai atau tidak untuk tutorial kita kali ini oke lanjut ke video oke teman-teman jadi ini setelah beberapa menit kurang lebih ada 5 menit pengecasan kita tes apakah agi ini nantinya bisa di cas tadinya itu kalau kita kalau kita pakai gunting yang tadi itu tidak ada sederumnya ya kita coba cabut terlebih dahulu nanti kalau bisa berarti ini akan kita lanjutkan selama kurang lebih saya akan mencoba 8 jam oke kita coba seperti ini oke jadi terlihat ada percikan sederumnya teman-teman kalau teman-teman lihat beda dengan yang tadi bisa terlihat ya kalau tadi awal-awal itu tidak ada sama sekali ya teman-teman bisa terlihat oke terlihat ya tadi disini oke jadi kita akan cas selama kurang lebih 5 sampai 8 jam nah disini malah nyala itu teman-teman ini untuk casnya malah mengisi tadinya malah cuma diem aja jadi sebenarnya kalau di iklannya sobi sebenarnya nyala seperti ini saat kita mengecas nah ini sudah penuh berhenti berarti aginya penuh tapi itu tidak teman-teman kita biarkan saja selama 5 jam oke lanjut nanti kita tutup semuanya kemudian kita coba langsung dimotor kemudian kita kemudian kita kemudian kita